Intro Perkenalan diri, nama panjang, nama panggilan sama aktivitas sehari-hari Nama panjang, nama panggilan AAU atau AOS biasanya aktivitas sehari-hari, foto-foto sama live streamer Sama sore lagi, nah perkenalkan nama lengkap aku Clara Zandova, biasa dipanggil ala Keseharian aku selain aku seorang model, aku juga mengelola bisnis di bidang kuliner, yang pertama terus yang kedua di bidang fashion Halo, perkenalkan aku Sabrina Ayudia Fatimah, dipanggil dengan Dea Saat ini aku berkuliah di Universitas Lambung Mangkurat, jurusan ilmu komunikasi Kesibukan aku saat ini adalah seorang model agensi di Scarlett Model Aku merupakan salah satu model berprestasi dan sempat menuju ke tahap nasional Perkenalkan nama saya Helma Liana, biasanya dipanggil Elma Aktivitas sehari-hari sebagai seorang pelajar Nama aku Milpemateriani, panggilan aku Mira Aktivitas aku sehari-hari bekerja di salah satu perusahaan Nama aku Norsalama Namira, biasanya dipanggil Namira atau Inam Aktivitas aku sekarang lagi kuliah, lagi nyusun sempro, terus organisasi juga sama lagi kerja Perkenalkan nama aku Retalia Mariana, biasa dipanggil Nana Halo, saya Muhammad Opa Perdana, bisa dipanggil Nopal Aktivitas sehari-hari saya, bekerja sebagai freelance wedding organizer dan olahraga Halo, kenalin nama aku Arbayani, biasa dipanggil Oya Kesibukanku sekarang sebagai mahasiswa di ilmu komunikasi visi KULM Hai, kenalin aku Pisita Endeng Juliani, biasa dipanggil Sita atau Cita Kegiatan sehari-hari aku, selain berkuliah, aku cuma jalan-jalan gitu-gitu aja Perkenalkan, nama saya Rina Oktepianyi, biasa dipanggil Rina Aktivitas sehari-hari, nonton bareng Kak Una Nama Sepina Hisanah Gusna, panggilan Sepina Aktivitas sehari-hari, di rumah aja Bang Nonton drama Oke, nama panjang Inasya Pritama Tanya Dewi, biasa dipanggil dengan nama Tanya Keseharian biasanya ngelukis, terus digital design, mahasiswi aktif juga Di Universitas Negeri Malang, jurusan Desain Komunikasi Visual Kenalin, nama panjang aku Ulpa Usman, biasanya aku dipanggil Ulpa Aktivitasku sekarang menjadi mahasiswa di salah satu fakultas Universitas Nambung-Mangkurat, jurusan Ilmu Komunikasi Infansur Banjar yang kamu selain Tomi Kaganangan Ilviku Tomi Kaganangan Kak Zulfa Sejauh ini Kak Zulfa Melisa Etna Tiara Hmm, De Bun Siapa ya? Nggak ada Tomi Kaganangan Aku suka Tomi Kaganangan, suka Kak Zulfa Naili juga Adis Momo Usdi Tomi Pipi Judedi Kenapa sih? Aku nggak tahu ya, dia itu seorang selebgram atau influencer Yang pastinya dia adalah fashion designer kebanggaan Banua Karena dia bisa go internasional membawa kain sesirangan di ajang New York Fashion Week Karena Tomi mengangkat budaya-budaya banjar kan biasanya dipostingan-postingannya Bandari lagu Terus Tomi juga dari kecil sudah berglut di dunia entertainment Aku menyukai Kak Zulfa sebagai influencer dan selebgram Karena dia merupakan sosok yang dapat aku pelajari Biar aku dapat berkembang lagi Selain itu dia juga sangat cakep dalam berbicara Karena menurut aku Melisa itu adalah wanita karir yang menjadikan brandnya lebih terkenal di Indonesia Karena dia lucu, soalnya kan ada bikin yang jawab-jawab pertanyaan gitu kan Lucu menghibur aja Karena konten-kontennya sangat bagus dan positif dan bisa membawa budaya Karena membawa nilai-nilai budaya banjarmasin dan meng-influence kita buat mencintai budaya sendiri Aku suka dengerin lagu-lagu berbahasa banjar dari Kak Tomi Terus juga Zulfa Naili suaranya bagus juga Karena dia single parent sih Jadi mandiri Karena nyacak mola konten tuh lucu Tomi tuh budayanya tuh kuat dia membawanya Jadi gak lupa juga sama kebudayaan di banjar gitu loh Karena lucu Bagaimana menurut kamu Instagram atau influencer yang baik? Influencer yang baik kalau menurut aku Yang pasti bisa memberikan pengaruh positif ke audiens Terus Yang gak banyak drama ya yang pasti juga Terus Yang punya ciri khas gitu Yang buat orang tuh kayak Kayaknya tertarik deh sama influencer ini Yang pastinya mencontoh konten-konten yang baik Yang kreatif Dan yang pastinya tuh bukan yang menunjukkan hal-hal yang buruk gitu loh Menurut aku Menurut aku Selepgram dan influencer yang baik itu Kan mereka sama-sama mempengaruhi Mempengaruhi ya Kayak menyebarkan hal-hal yang entah baik Ataupun enggak Tapi menurut aku sebaiknya sih maunya aku semuanya itu menyebarkan konten-konten yang positif Untuk menentukan sebuah influencer dan Instagram yang baik itu dimulai dari feed Bagaimana caranya kita mengkombinasikan feed kita warna-warna yang ada di Instagram Agar menarik perhatian dari masyarakat Mereview suatu produk secara menetel Yang memotivasi bagi orang banyak karena influencer itu contoh dari orang-orang Yang bisa memberikan hal-hal positif sih ke orang-orang Dan tidak membuat banyak gimmick di media sosial Selepgram dan influencer itu adalah panutan yang di masyarakat untuk dilihat Seharusnya kita harus bisa memberikan konten-konten yang positif Agar bisa memasukkan wawasan orang-orang yang melihat Yang memberikan dampak positif buat sekitarnya yang apa ya Ya seperti itulah Menurut aku selepgram atau influencer yang baik itu Mereka bisa membentuk atau membangun personal branding mereka sendiri Sesuai dengan jati diri mereka masing-masing Karena itu merupakan ciri khas mereka ya Ya kan Nah jadi mereka harus bisa membentuk personal branding mereka Supaya dikenal oleh banyak orang gitu Selain itu mereka juga harus peduli dengan lingkungan sekitar mereka Mereka juga harus memberikan contoh yang baik bagi orang-orang Terutama followers mereka gitu Yang humble Uploadnya yang konsisten Kalau soal tentang berbagi Gitu-gitu sih Yang humble sama followersnya Sama konsisten sama apa yang dibikin Yang pastinya influencer yang baik itu Yang bisa memberikan efek yang baik buat masyarakat Menurut aku sebagai influencer atau selebgram itu harus memiliki beberapa poinnya Yang pertama itu dia harus memiliki personal branding yang baik dan unik Agar mudah dikenali oleh masyarakat Yang kedua harus memiliki bidangnya tersendiri Maupun itu di bidang passion, kecantikan, bisnis maupun musik dan bidang lainnya Dan yang terakhir ketiga Yang ketiga harus memiliki positive vibes Agar bisa menginfluence banyak orang Ada gak satu hal yang dari influencer yang bener-bener atau nginfluence kamu banget? Sebenernya kayak nginfluence banget tuh gak ada sih Tapi aku lebih kayak sering buka IG-nya dari Awkari Dan temen-temennya Ada Tamara Day Aku itu suka banget sama konten-kontennya yang kreatif, fashion itu Dan mungkin sekarang jadi kayak viral karena dia itu Ngonten sambil jalan di atas apa itu namanya, kathritmil Nah Terus dia itu ngangkat konten-kontennya yang kayak kartun-kartun Dia ngere-create kostum-kostumnya gitu Dan itu sangat menginspirasi Ada, tapi itu kayak di luar daerah kita sih Si Kamara Itu kayak outfit-outfitnya, foto-fotonya itu bagus Untuk saat ini aku masih Masih hanya tertarik ya Ke Kak Zulfa Selebihnya mungkin belum ada Kak Zulfa itu orang yang percaya diri Sama juga lihat ramah itu Yang kayak nge-influence saya supaya saya terlihat ramah Ada, karena kebanyakan influencer yang aku suka itu adalah orang yang Motivasi untuk bisnis menjadi sukses Jadi aku ingin jadi seperti itu Salah satunya? Salah satu Namanya? Ya Melisa Ada Ada Satu Namanya Kak Acipa Itu dia dancer Dance cover Korea Nah itu Yang bikin aku Semangat buat latihan Juga Latihan terus Terus buat ikut lomba-lomba Supaya bisa jadi kayak Kak Acipa Jadi salah satunya jadi dancer gitu? Iya Jadi dancer Nggak ada Nggak ada ya? Berarti Di Salah satunya di Banjarannya? Di Banjar Kayaknya Ayudhya Ayudhya Bing Selamet Sama Gito Mereka yang lumayan meng-influence Buat Buat fokus ke tujuan bisnis Traveling dan segala macam Mungkin dari cara mereka menyampaikan Atau mengkomunikasikan tentang suatu hal Melalui konten-konten mereka yang menarik Melalui konten-konten mereka yang mereka kemas sedemikian rumpah Sehingga Akhirnya Aku Tertarik Orang-orang tertarik Melihat mereka gitu Sesuai dengan branding mereka Kerja kerasnya sih Kak Kan Susah untuk Upload Tentang konten konsisten Tiap hari Orangnya siapa? Hanis Momo Yang di luar ada? Nggak ada Julupa Lupa Oke Yang keluar dari Lupa nggak ada? Yang nasional gitu Rapi Ahmad Pernah negur ya? Ada Ada Contohnya Awkarin sih Detailnya lagi Di Awkarin situ ya Awkarin tuh Karena dia tuh OTD-nya juga Dia ngikutin tren kan Biasanya Sama juga dengan Desain-desainnya Dia kan desain juga tuh Ya dari situ sih Terut order? Terut Kejadian yang paling memalukan Pernah kamu alamin? Allah Akbar Pas Ulangan Ulangannya tuh Dipanggil satu-satu nih Masuk dalam ruangan Dengan PD-nya Masuk Dan guru tuh Ya juga Mengasih soal tuh Blablabla Pas udah selesai Si Din tuh Eh si gurunya tuh Baru sadar Oh kamu bukan Yang namanya ini ya Itu menurutnya awkward Dua kali menjawab pertanyaan Dua kali menjawab pertanyaan Yang Uyu banar Uyu banar rasanya Hmm Truth Diantara penambasador Dintah lu Siapa yang paling cantik? Siapa ya? Nana Truth Hal yang paling bikin kamu insecure Yang gak semua orang tahu? Berat badan Truth Truth aja deh Selain banar Siapa sih yang paling di stalking? Di stalking? BTS Kalau di banar masin sendiri? Kalau di banar Yang di stalking? Gak ada Gak ada ya? Truth deh Truth ya? Hmm Hmm Berapa jumlah mantan Dan siapa yang paling berkesan? Oh my god Oh my god Jumlah mantan Tiga Ini disebutin namanya nih Boleh Yang paling berkesan Pas waktu SMA Namanya Ari Wih 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 Kalau gak bisa jawab Bakalan di indir ya? Kenapa kayak gini? Hahaha Kejadian yang paling memalukan yang pernah dialamin Tapi kalau misalnya Bagi kawan-kawan kurang memalukan Ceritain yang lain Apa ya? Kejadian memalukan tuh gak ada sih Selainnya aku gak malu-maluin Harus ada dong Itu kentut Tapi Itu kayak nyaring banget Kayak mic Nggak Maksudnya kayak kentut Cuman Suaranya itu kenceng Kentut Kenceng siapa? Gak tau sih Tapi itu emang kayak � Bebau Tuh boleh kalau udah Mau ya? Boleh Abman Hadaya Akhirnya Who Jantung Nah apa punya mantan kan? Punya Telepon sekarang dan tanyaan kabar Kira kok disetting ga nih? Kalo ga diangkat gimana? Jangan main, matang main Semoga ga ada diangkat Disini ga? Halo Iya, kenapa? Apa kabar? Kalo lupa iku Oke, makasih itu aja lah Kenapa? Aduh, makanya apa? Aduh, makanya apa? Aduh, makanya apa? Aduh 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 Hal yang bikin kamu insecure yang ga semua orang tau Apa ya? Bingung juga sih sebenernya ya bersyukur-syukur aja dengan apa yang udah dikasih Ya mungkin insecure nya tuh dengan wawasan sih Merasa kurang aja gitu Maksudnya Kita perlu Bukan tau segalanya tapi Apa ya? Kalo ketemu orang tuh mesti ngosongin gelas buat bisa diisi lagi gitu Truth aja Diantara fan ambasadur rinta lu siapa yang paling cantik? Aku, Ade Siap Ini pertanyaan truth or dare karena truthnya udah habis Jadi habis dare ya Hehehe Hehehe Telepon lagi nih, telepon seseorang terus nyanyikan selamat long tahun Sampai habis Oke Nah, insya Allah Halo Di, di mana? Boi Di, di Jakalat pun deh Kayak suruh Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Hehehe 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 Oh sudah-sudah, makasih ho Truth Gak mau cobain deh Gak ada ya Hehehe Oh, aku mulai pertanyaan ini Ehm Berapa jumlah mantan dan siapa yang paling berkesan? Tiga Mantan Paling berkesan? Paling berkesan Gak ada Gak ada ya? Gak ada, bener gak ada Gak ada Truth Dari apa tuh? Siapa yang paling cantik di brand amasador ini tau? Aku Waduh Dad man 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 Hari ini siapa? Tudem Hari ini Setina ingin Tutorial Tutorial Gaya monyet kegatala Gimana, gimana, gimana gaya? Kurang gatel, kurang gatel Kurang gatel, harus lagi gatel Kurang lama Habis, habis, habis Kita share Kita share ya Selesai Dua hari liban Plan lokal yang disukai? Intalu dong Intalu dong Ini dong Intalu Pasti intalu lah Apalagi kalo bukan Intalu dong Thank you